Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas yang mungkin sering banget kalian tanyakan Kira-kira sampai kapan sih kita ini bakal terus ditagih oleh oknum-oknum atau DC Pinjol Ketika kalian gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online Nah, sebenarnya jawabannya adalah selama kalian belum bayar, kalian masih akan ditagih Kecuali ada beberapa kondisi yang memungkinkan kalian gak akan ditagih lagi Yang pertama adalah ketika kalian sudah masuk ke jalur hukum atau dituntut secara hukum Atau digugat secara hukum ke pengadilan negeri Artinya proses hukum berjalan, maka kalian hanya berfokus di hukum perdata yang berjalan tadi Hutang kalian tentunya gak bakal ditagih-tagih lagi oleh si pinjol tersebut karena sudah masuk ke arah sana Cuman berdasarkan pengalaman semua kejadian yang terjadi saat ini Kan gak ada tuh dan jarang banget orang-orang yang sampai masuk ke jalur hukum Bahkan hampir tidak mungkin kalian ini masalah pinjol doang masuk ke pengadilan Karena kalian tidak bisa bayar Artinya apa? Artinya kalian akan ditagih semasi mereka aktif untuk menagih kalian Ya, bisa 3 bulan berturut-turut, bisa 4 bulan dan lain seterusnya Kemarin ada juga beberapa kejadian di aku laku ya Itu kan merupakan pinjol yang besar juga Peletter yang besar dan juga DC-nya banyak banget Kita tahu lah ya bagaimana cara penagihannya Itu ada orang yang galbay sampai hampir seribu hari Setiap hari sih selama seribu hari terus ditagih Enggak Kadang ada jeda 2 minggu sepi Kadang ada ditagih lagi semingguan Tiba-tiba gak ditagih lagi Jadi mungkin ketika kalian baru awal-awal gagal bayar Awal-awal itu memang padat banget Awal-awal itu terus kalian diganggu Ditelepon Terus kemudian dimintain bayaran Apapun lah Terus kemudian DC datang dan lain sebagainya Tapi kalau sudah lama Nah itu mulai berkurang tuh instensitasnya Menghubungi kalian itu tidak sesering saat kalian baru-baru telat bayar Jadi intinya adalah Sampai kapan kita bakal ditagih Tidak pernah tahu Tergantung DC-nya Tergantung mereka menjadwalkan akan menagih kalian atau tidak Tapi kalau yang mau pasti-pasti Kalian sudah bakal gak ditagih lagi adalah Yaudah itu ketika kalian masuk ke proses jalur hukum Itu pasti bakal gak ditagih-tagih lagi Atau udah masuk hukum tinggal tunggu prosesnya Tapi ketika teman-teman nanti Memang tidak bakal Masuk ke jalur hukum Artinya apa Ya teman-teman harus bersiap Untuk ditagih terus-terusan Ya solusinya bagaimana Blokir aja WA-nya Solusinya adalah Kalian gak usah angkat Ganti nomor dan lain sebagainya Terserah Yang penting Kalian bisa merasa nyaman Kalau kalian terganggu diteleponin Ya kalian ganti nomor Kalau kalian biasa-biasa aja Yaudah biarin aja Mau mereka telepon berkali-kali kek Biarin aja Toh memang karena kalian belum ada uangnya kok Bukan berarti kalian mau kabur Atau kalian memang sengaja gak mau bayar Ya Oke Mungkin segitu dulu video kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh